Vertigo sering datang tiba-tiba tanpa peringatan. Meskipun serangan vertigo bisa terasa menakutkan, biasanya hilang dengan cepat. Serangan vertigo dapat dihentikan dengan menerangkan salah satu dari empat manuver fisik dan memilih obat yang sesuai dengan penyebab terjadinya vertigo. Jika Anda mengalami vertigo yang parah atau berkepanjangan, bisa jadi vertigo Anda terkait dengan kondisi medis lain. Dokter dapat membantu Anda mengidentifikasi akar penyebab vertigo dan menentukan pilihan pengobatan yang disesuaikan untuk membantu Anda kembali ke kehidupan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi dua kali dalam seminggu. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe, karena dukungan Bapak, Ibu, teman-teman semua sangat kami penuhkan untuk pengembangan channel ini ke depannya. Terima kasih. Apa itu vertigo? Vertigo adalah sensasi bahwa lingkungan di sekitar Anda berputar-putar. Itu bisa membuat Anda merasa pusing dan kehilangan keseimbangan. Vertigo bukanlah suatu penyakit, tetapi itu adalah gejala dari berbagai kondisi. Kebajikan vertigo dikaitkan dengan gangguan pada telinga seperti benai paroksismal posisional vertigo atau BBBV, penyakit menir, dan neuritis vestibular. Meskipun ketika penyakit tersebut berbeda, mereka mempengaruhi telinga dengan cara yang sama dengan mengganggu rasa kesimpangan otak. Sekitar 30% orang akan menderita vertigo setidaknya sekali dalam hidup mereka. Dan ini merupakan gejala yang sangat sering terjadi pada pasien kawan darurat. Untungnya, sebagian besar gejala vertigo dapat hilang dengan sendirinya atau dapat diobati dengan sukses. Seharian vertigo dapat terjadi pada usia beratapun, tetapi lebih sering terjadi pada orang di atas 65 tahun. Wanita agak lebih mungkin mengalami vertigo daripada pria. Beberapa orang mengalami vertigo sebagai efek samping dari kehamilan. Vertigo adalah masalah umum. Hampir 40% orang Amerika pernah mengalami vertigo setidaknya sekali selama hidup mereka. Banyak orang merasakan vertigo seperti ketika mereka mengalami mampu perjalanan. Itu bisa membuat Anda merasa seperti bermutar, bergoyang, atau miring. Perasaan tidak selimbang dapat memburu ketika Anda berdiri, berjalan, memubah posisi, atau menggerakkan kepala Anda. Apakah vertigo merupakan kondisi yang serius? Vertigo bisa menakutkan, tetapi kondisinya sendiri tidak dianggap serius. Namun, vertigo dapat dikaitkan dengan kondisi kekesihatan lain yang berpotensi serius. Itulah sebabnya Anda perlu memberitahu dokter jika Anda mengalami serangan vertigo bergulang atau berkepanjangan. Apa saja gejala vertigo yang umum? Seperti disebutkan terdahulu, vertigo adalah gejala dari berbagai kondisi. Namun, vertigo juga dapat terjadi dalam kombinasi dengan gejala lain termasuk mual dan mutah, masalah keseimbangan, tinnitus atau telinga berdenging, sakit kepala, mabuk, perasaan penuh di telinga, nistakmus, di mana mata bergerak dari sisi ke sisi lain secara tidak terkendali. Obat dan perawatan untuk vertigo Jika Anda mengalami serangan vertigo, hal terbaik yang harus dilakukan adalah berbaring di ruangan yang tenang dan gelap, melecamkan mata, dan tarik nafas dalam-dalam. Ini dapat membantu meringankan gejala mual dan mengurangi sensasi berputar. Peting juga untuk menghindari situasi stres karena kecemasan dan kemerahan dapat memperbuluh gejala vertigo. Vertigo paling sering diobati dengan latihan atau prosedur sederhana. Disarankan agar Anda melakukan latihan ini dengan dokter terlatih atau setelah berkonsultasi dengan dokter. Latihan untuk vertigo meriputi satu manuver aplik. Manuver ini juga dikenal sebagai kanalit repositioning manuver yang merupakan latihan yang paling umum untuk mengatasi vertigo, khususnya jenis BBBV. Prosedur mudah ini bisa dilakukan sendiri di rumah. A. Berbaliklah di permukaan datar seperti lantai atau tempat tidur dengan bantal di belakang kepala dan kaki terletak. Kemudian duduk dengan kumulurus. Putar kepala Anda 45 derajat ke kanan. Dengan kepala masih dimilikan, cepat-cepat berbalik kembali ke bantal dan tetap dalam posisi ini selama 30 detik. Putar Anda 90 derajat ke kiri tanpa mengangkat leher Anda. Putar seluruh tubuh Anda sehingga Anda berbenar berat di sisi kiri Anda. G. Kembali ke posisi awal dan perlahan duduk kembali. 2. Manuver gufoni Manuver ini memberikan konter cepat dan efektif terhadap efek vertigo. Jika vertigo lebih intens saat kepala Anda menghadap ke telinga yang tidak terpengaruh. A. Mual lainan dengan posisi duduk. B. Cepat berbareng ke arah sisi yang sakit dan tahan selama 1-2 menit. C. Putar kepala Anda dengan cepat 45 derajat ke arah langit-langit dan tahan selama 2 menit. D. Duduk kembali dengan tegak. Jika vertigo lebih intens saat kepala Anda menghadap ke telinga yang sakit. A. Mulainlah dengan posisi duduk. B. Cepat berbareng ke arah sisi yang tidak terpengaruh. A. Dan tahan selama 1-2 menit. C. Putar kepala Anda dengan cepat 45 derajat ke arah lantai dan tahan selama 2 menit. D. Duduk kembali tegak. Tiga, manuversemon. Manuversemon topet mirip dengan aplik, tetapi membutuhkan lebih sedikit fleksibilitas leher. A. Duduk tegak di permukaan datang seperti lantai atau patikur dengan bantal di belakang Anda dan kaki terhentang. B. Berbareng dan putar ke sisi kanan Anda. C. Miringkan kepala Anda 90 derajat untuk melihat ke atas. D. Cepat duduk dan putar ke sisi kiri. Jaga agar kepala menghadap ke kiri. Anda sekarang harus melihat ke bawah, ke tanah. E. Perlahan kembali ke posisi duduk semula dan melihat ke depan. Empat, manuversemon. Manuversemon adalah latihan yang dikembangkan baru-baru ini yang juga telah terbukti efektif melawan vertigo. A. Mengulainya dengan posisi duduk. Cepat berbareng di sisi yang sakit dan tahan selama 3 menit. C. Putar kepala Anda 90 derajat ke arah langit-langit dan tahan selama 3 menit lagi. D. Gerakan tubuh Anda untuk berbareng menghadap ke langit-langit. D. Putar kepala Anda 90 derajat. Sekarang lihat dari balik bau sisi yang sakit dan tahan lama selama 3 menit. D. Putar kepala Anda kembali menghadap langit-langit dan perlahan naik ke posisi duduk. D. Pengobatan vertigo Dianosis spesifik menentukan pilihan perawat teman yang terbaik untuk setiap pasien. Vertigo terkait migren biasanya merespon obat-obatan yang dapat mencegah migren. Vertigo yang terjadi dalam 5 menit pertama yang berdiri biasanya karena penurunan tekanan darah atau hipotensi ortostastik. Ada obat yang dapat digunakan dalam situasi ini termasuk dramanin dan meglisin atau punin. Pasien juga dapat memakai stocking, kompresi setinggi paha atau pinggir perut atau meninggirkan kepala tempat tidur dan menambah asupan garam dan cairan. Empat, vertigo intermittent yang diwujud oleh gerakan kepala atau leher biasanya merespon jenis terapi fisik khusus yang disebut rehabilitasi vestibular. Demikian pembahasan kali ini tentang 4 cara manuver fisik dan 4 jenis pengobatan untuk terapi terhadap vertigo. Semoga bermanfaat, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.